Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat penting Untuk Engkau ketahui Dan saya percaya ini akan Sangat ngebantu kamunya Yaitu Lima ciri-ciri orang Yang sudah Cinta mati Artinya Sudah terlanjur Atau istilahnya Sudah betul-betul Benar-benar Cinta banget sama kamu Dan repotnya Repotnya begini Kita gak suka sama orang itu Tapi dia Sudah Sudah cinta banget sama kamu Kemudian Yang repotnya adalah orang itu Bisa jadi udah berkeluarga Tapi cinta mati Nah Akan jadi masalah Kalau kamu gak peka Kalau kamu gak Tajam menilai Artinya Kalau kamu gak peka Gak tajam menilai Kamu gak berbuat apa-apa Kamu gak respon apa-apa Dan kamu bisa Salah bersikap Nah ini penting banget Kamu bisa Menjawab dia Membalas ceknya segala macam Padahal dalam kondisi Dia itu cinta banget sama kamu Seolah-olah kamu bisa Kayak angin Kasih Kasih angin segar ke dia Seolah-olah kamu kayak Kasih Apa ya Kasih Kesempatan dan lain-lain Padahal enggak Bisa jadi Karena kamu memang orangnya baik Jadi penting banget Untuk kamu tahu Supaya kamu bisa Bersikap dengan tepat Dan Keuntungannya adalah Siapa tahu Orang itu Adalah Tipekal kamu Siapa tahu Orang itu Jomblo Kamu pun jomblo Itu kan Satu keuntungan Siapa tahu juga Orang itu ternyata Kamu taksir juga Nah itu keuntungannya Jadi ada Plus minusnya Yang perlu Teman-teman ketahui Berikut Ciri-ciri orang Yang sudah cinta mati Yang pertama Orang tersebut Selalu Memperhatikanmu Kata selalu Di sini Artinya konsisten Entahkah lewat chat Lewat SMS Ataupun lewat telepon Ataupun lewat sosial media Ada bentuk-bentuk Perhatian yang dia berikan Apakah menanyakan kabarmu Apakah menanyakan Kesehatanmu Apakah menanyakan Keluargamu Dan lain-lain Yang penting Sifatnya Memperhatikan Nah coba perhatikan Siapakah orang itu Yang sampai hari ini Dia terus Konsisten Memperhatikanmu Itu tanda bahwa orang itu Cinta mati tuh Sama kamu Itu yang pertama Lalu kemudian Yang kedua adalah Orang tersebut Berkorban Sampai Hal yang besar Juga dia berkorban Nah kalau kamu Sendiri melihat Mengamati Bahwa Memang Dia berkorban Untukmu Bahkan kamu mungkin Pernah Shock Dia berkorban Besar Entah kamu Membelikanmu Barang yang harganya Mahal Dan lain-lain Ada banyak Bentuk-bentuk Pengorbanan Nah coba Perhatikan Siapakah Dia yang Berkorban Besar Untukmu Itu yang Kedua Yang ketiga Dia senang Curi-curi Pandang Waktu kalian Ketemu Entahkan Satu kegiatan Satu acara Dia curi-curi Pandang Pada kamu Dan curi-curi Pandangnya pun Penuh dengan Makna Dia lama Memandang Dia Raut wajahnya Menunjukkan Kebahagiaan Dan Dia Tersenyum Pemandang kamu Itu kan Ada maknanya Itu Setiap kali Ketemu Dalam satu kegiatan Dia curi-curi Pandang Itu yang Ketiga Yang keempat Dia Memprioritaskan Kamu Kata-kata Memprioritaskan Artinya begini Dibandingkan Hobinya Dibandingkan Teman-temannya Bahkan Dibandingkan Pekerjaannya Kamu Lebih Diutamakan Karena Kamu Diprioritaskan Jadi coba Cek Siapakah Orang Yang Begitu Memprioritaskan Kamu Dia sibuk Tapi cepat Balas Cekmu Dia sibuk Tapi cepat Angkat Teleponmu Dia sibuk Tapi ada Waktu Untuk Kamu Itu Namanya Diprioritaskan Jadi coba Perhatikan Itu Itu yang Keempat Dan yang Terakhir Ciri-ciri Orang Yang Sudah Cinta Mati Yang Terakhir Adalah Selalu Selalu Antusias Selalu Bersemangat Selalu Bahagia Baik Waktu Ngecek Kamu Baik Waktu SMS Baik Waktu Telepon Apalagi Waktu Ketemu Kamu Oh Dia Sangat Antusias Dia Sangat Bersemangat Dan Dia happy Banget Ya Pasti Ada Perasaan Yang begitu Dalam Sehingga Dia Begitu Antusias Ya Kalau Ketemu Teman Ya Oke lah Satu dua kali Mungkin Tidak Ketemu Lama Antusias Tapi Ini Setiap Pali ketemu Dia Antusias Dia Bahagia Ya Karena Memang Dia Punya Hati Ke Kamu Nah Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Untuk Tajam Menilai Siapakah Orang Yang Begitu Mencintai Sehingga Engkau Bisa Bersikap Dengan Tepat Oke Ini Yang Boleh Saya Bagikan Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Penuh Dengan Berkat Berkat Tuhan God Bless you